Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, Peternak Primitif kembali lagi Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen Cara ternak ayam brahma yang mudah Cara ternak ayam brahma merupakan salah satu kegiatan mengembang biakan dan membudidayakan ternak guna mendapatkan keuntungan dan manfaat dari kegiatan ternak tersebut Ayam brahma merupakan salah satu jenis ayam hias yang berasal dari India Disebut sebagai ayam brahma sendiri yang didapat dari nama tempat berkembangnya ayam brahma yang ada di India yakni brahma putra Selain itu ayam brahma juga sering disebut sebagai raja unggas atau raja ayam Bahkan ayam brahma terkenal dari bentuk fisiknya yang tinggi juga besar dan memiliki bulu tebal hingga ujung kakinya yang terlihat begitu cantik dan unik Cara ternak ayam brahma, pada mulanya di negara asal Ayam brahma banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat brahma putra Selain itu daging ayam brahma terkenal memiliki cita rasa yang tinggi dengan aroma dan kelezatannya Selain dagingnya, ayam brahma juga memiliki produktivitas telur yang tinggi Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan telur ayam brahma Cara ternak ayam brahma pun dapat dilakukan dengan mudah Karena pemeliharaan ayam brahma cenderung hampir sama dengan ayam kampung pada umumnya Ada pun beberapa hal yang harus dipersiapkan diantara seperti persiapan kandang, pakan, tempat makan dan minum serta anekan vitamin ayam lainnya 1. Kandang ayam brahma Ayam brahma merupakan jenis ayam yang jinak dan jenis ayam ini mampu bersahabat pada pemiliknya Jenis ayam ini bukan jenis ayam yang galak dan mampu menjaga anak-anaknya dengan baik Ayam brahma bisa dipelihara di kandang atau dilepaskan di alam terbuka Namun memelihara secara intensif, kandang ayam brahma yang disediakan harus lebih luas Karena dapat mengganggu pada pertumbuhan ayam brahma juga menjadikan ayam brahma lebih leluasa atau bebas 2. Pakan ayam brahma Di dalam budidaya ayam brahma secara intensif pemberian pakan disesuaikan dengan kebutuhan gizi setiap harinya Jenis pakan yang diberikan pada ayam brahma dapat kita temukan dengan mudah misalnya dedak, bekatul, jagung, nasi beras serta macam-macam kacang-kacangan lainnya yang mudah kita temukan Pola pemberian pakan pada ayam brahma berbeda-beda dalam setiap usianya Pada pakan anakan ayam brahma dapat diberikan seperti fur yang dicampur dengan irisan sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, dan lain-lain Campuran makanan tersebut berguna membantu pertumbuhan pada anakan ayam tersebut karena fur dan sayuran mengandung protein yang tinggi Pada usia perkembangannya ayam brahma dapat diberikan pakan dengan kandungan konsentrat yang tinggi Sedangkan untuk ayam brahma dewasa lebih banyak diberikan pakan yang memicu pada telur yang baik dan memicu pada keindahan tubuh ayam tersebut Jenis-jenis ayam brahma, seiring dengan perkembangannya untuk saat ini ayam brahma semakin beragam jenisnya Hal ini dikarenakan banyak orang yang memiliki hobi untuk memelihara ayam brahma sebagai ayam hias maupun untuk diternakkan dan dikawin silangkan dengan jenis ayam lain Berikut merupakan jenis-jenis ayam brahma 1. Kolumbian Light Pada jenis ayam ini memiliki perpaduan warna bulu dasar putih dengan bintik-bintik hitam Jenis ayam ini juga tergolong dalam jenis ayam yang bersih juga klasik 2. Light Brahma Jenis ayam ini pada dasarnya memang hampir sama dengan jenis ayam kolumbian Namun yang menjadi perbedaan pada jenis ayam ini yang sedikit lebih kotor 3. Dark Brahma Seringkali jenis ayam dark brahma dijuluki sebagai ayam gelap karena warna bulu ayam yang sangat dominan berwarna hitam Pada jenis ini memiliki perpaduan warna bulu dasar hitam dengan kuning pada bagian lehernya 4. Blue Brahma Dalam dunia jenis ayam hias pada dasarnya warna blue sering disebut pada ayam yang memiliki bulu berwarna abu-abu Namun untuk pertama kali kita mendengar blue pasti berpikiran bahwa blue ini sangat identik dengan warna biru 5. Isabel Jenis ayam ini umumnya memang masih terbilang sangat langka di Indonesia Jenis ayam ini memiliki bulu yang berwarna abu-abu cerah dengan perpaduan kuning 6. Salmon Pertama kita mendengar salmon pasti terpikirkan pada ikan salmon bukan? Jenis ayam brahma salmon ini umumnya memiliki warna bulu dengan perpaduan warna dasar hitam dengan merah Ayam brahma memiliki kepribadian yang unik Dalam sisi kepribadiannya jenis ayam ini memiliki sikap ramah dan pendiam Jenis ayam ini juga mampu menjaga anaknya dengan baik Ayam, ayam ini memang pandai dalam bergaul pada jenis ayam lainnya dan jenis ayam ini bisa merenung sewaktu-waktu dalam setahunnya Baca juga, berbagai pakan ayam brahma mudah untuk ditemukan Wibawa dari ayam ini menjadi semakin populer dan memiliki banyak penggemar yang tidak hanya di kalangan masyarakat nusantara Masyarakat dunia pun sangat menyukai jenis ayam ini Sehingga ayam brahma banyak diburu para kolektor ayam hias Selain itu cara merawat ayam brahma pun juga relatif mudah Hampir sama seperti merawat ayam kampung pada umumnya Terima kasih telah menonton!